Saudara Tim Suska Polri menegaskan saat ini masih fokus pada pemeriksaan dan pelengkapan sejumlah barang bukti untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Irjen Verdi Sambo kepada ajudannya Brigadir Yosua. Tim Sus memastikan akan melengkapi penyidikan dengan sejumlah pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti terkait dengan kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Irjen Verdi Sambo. Sementara itu terkait dengan sejumlah isu yang berkembang dari kasus ini, Tim Suska Polri meminta publik untuk tetap fokus mengawal kasus pembunuhan berencana. Mana-mana fokus pembuktian adalah pada pasal yang disangkakan, 340, Kepuder 338, Junto 55, 56. Situ dulu konstruksinya harus betul-betul secara delik formulirnya harus bisa dibuktikan oleh penyidik. Situ dulu, jadi jangan kemana-mana dulu. Pokoknya situ dulu, nanti ada para perkembangan lebih lanjut, Tim Sus akan menyampaikan. Oke? Biar memetakan ini sesuai dengan kekuanannya, kemudian kalau pidana biar ditangani oleh Tim Sus. Kami dari komponas berharap ini sesegera mungkin, sepanjang ini lama, ini momentum lah. Ini momentum benar-benar untuk kita bersih-bersih, kita bangun Polri. Kalau selama ini ada sesuatu, ya ini dilakukan. Kalau mundur lagi, nanti akan kontraproduktif lagi. Kontraproduktif lagi, betul. Saat ini 35 anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo ini sudah ditempatkan di tempat khusus seperti Provos dan Makubrimok, Kelapa Dua Depok. Tim Liputan, Kompas TV.